Halo temen-temen, balik lagi dengan saya Aldo di channel saya Aldo Manis Yap, seperti yang temen-temen udah liat kita main lagi apa nih 2 Point Hospital Wow, saya sedang suka-sukanya sama game ini karena baru saya beli dan generenya itu Dan animasinya lagi-lagi seperti yang saya udah bilang di part 1 itu keren banget coy Dan asal buat kalian tau ya, sekarang ini kita bukan lagi part 2 Sebenernya part 2 itu ada coy Tapi kembali lagi yang masalah dari part 1 yaitu audio in-game nya gak ada coy Jadi kayaknya setelah saya pikir panjang, part 2 gak akan saya upload dan bakal saya hapus coy Jadi dari part 1 yang perkenalan itu sebenernya ada part 2 perkenalan Tapi saya gak akan lanjut, maksudnya gak akan upload karena saya gak pengen upload barang yang kayak gitu lah Jadi ya berikutnya kita akan main 2 Point Hospital Saya bakal menghapus hospital yang pertama yang training itu dan saya udah liat-liat google Gak belajar-belajar banget sih, cuma dikit aja ada motivasi lah gitu Kayak bikin-bikin space wrong aja, pokoknya kalian ikutin aja lah Pokoknya sekarang saya bakal ngehapus ya, saya bakal ngehapus save-an saya yang kemarin save slot ini Yang kemarin tutorial ini bakal saya hapus coy Oke dan kita bakal buat baru star new game Tapi sebelum kita masuk ke gamenya coy Jangan lupa buat temen-temen yang baru datang langsung di pencet tombol like-nya Sampai kalian yang belum subscribe, jangan lupa buat subscribe ya Kita masuk ke gamenya ya, kita masuk ke gamenya coy Oke seperti biasa kita masuk ke animasinya dulu yang sangat-sangat-sangat-sangat keren coy Waduh, ini animasinya keren banget saya di part 1 ya coy Kita langsung skip aja videonya biar gak terlalu panjang durasinya Saya pengen durasi video ini mungkin 5-10 menit, saya gak pengen panjang-panjang banget ya coy Oke seperti sebelumnya kita bakal dimulai, kita bakal memulai hospital kita Kita bakal memulai rumah sakit kita di sini coy Hotsport kalau gak salah namanya Oke kita bakal memulai, oke basic-basic-nya doang Saya pindahin dulu posisi itu ya facecam, saya kayaknya gak cocok disitu deh Ya oke kayaknya kayak gini, ya udah oke ya kelihatannya sekarang Oke yang pertama itu kita harus bikin receptionist Ini tempat kalau ada pasien baru masuk dan berakal mendaftar itu di sini coy Di receptionist, jadi dia kayak head to the office Receptionist, dia akan menghadap ke receptionist Gimana sih ini supaya bisa tau yang enaknya sih Ini kayak ya Oke dia gini lah ya, gak ada garis bantu kah Pokoknya dia ke sini lah ya Jadi masuk dia langsung ke receptionist Di sini ada receptionist Oke Wah kok saya bikin lurus ya, seharusnya saya bikin miring aja ya Oke berikutnya kita bakal hire seorang asisten Kita hire asisten buat beriru di sini Lalu kita bakal buat GP office GP office ini kayak semacam diagnosa-diagnosa awal ini Semacam diagnosa awal untuk pendiagnosa Bahwa pasien itu sedang sakit apa, pengen dirawat di bagian mana kayak gitu Oh dia kayak menentukan lah 3x3 tapi kita kasih lebar aja lah Segini oke Kita taruh pintunya di Di sini Terus office desknya Office desknya Di sini terus pilih kabinetnya Pilih kabinet di sini terus tempat sampah harus Terus biar gak terlalu banyak ada sampah Ini tetap kita butuh untuk memadam kebakaran Kalau sometimes terjadi sesuatu Terus kita butuh ini pelan ini Tanaman-tanaman Udah gak ada kalau makanya sini Window, udah ada window kan ya Oke gitu aja GP office kita berhasil coy Kita udah buat GP office Jadi ya kita siap-siap ini Kita tinggal hire Seorang dokter di sini Nah oke Pasien pertama kita biasanya ada sih Langsung ada pasien pertama kita Jadi yang Jadi buat kalian yang juga pengen main two point hospital Ya kayak gitu aja Jadi kayak resepsionis Nanti pasien datang kesini Dia daftar disini Terus nanti masuk ke GP office Tapi harus bikin kursi dulu Kayaknya biasa Oh ini ada sebelah kanan Apa sini ada misinya Kita zoom the camera ya Zoom the camera Rotate the camera Bisa pake key dan air Pits itu kayak Ini sih bisa yang pake ini Klik mouse well tengah Terus Di rolling-rolling Terus Diagnosa Kita pasien Diagnosa pasien Dia bakal ke diagnosa itu Jadi sembar kita menunggu itu Kita bikin-bikin aja kursi-kursi ya Bikin kursi-kursi dulu Kita bikin ini Dia disini Kita bikin mereka saling mau berhadapan ya Wah siap cuy Keren kan Siap Luka bakal siap cuy Terus saya bikin satu drink machine disini Tempat beli minuman Tempat sampah Kayaknya disini tadi ada space ya Oke Selesai cuy Kita akan bikin parmasi Ada pesan juga dari itu Dari GP office Kan tadi dia udah itu Dia udah mendiagnosa pasien baru Dan Katanya Pasien itu Butuh farmasi Jadi kita harus Castok pasien Get Get Pasien to wait Jadi ya Pasiennya harus nunggu lah Pasiennya nunggu Kita bikin farmasi room Farmasi room cepat kok Maksudnya bikin-bikin ruangan di game ini Sebenarnya cepat-cepat kok Sebenarnya langsung instant Gak butuh construction time Oke gitu aja lah Kita bikin sarannya dulu Terus dia disini lah ya Ini dia disini Terus bisa bikin Kelintanya bernyata bernyata ini Eh dekorasi doang Bini ini pokoknya tempat sampah penting coy ya Utamakan tempat sampah coy Nah udah ada tempat sampah ini Kepentingan kepentingan pemadam kebakaran Tapi penting juga coy ya Oke udah bisa disitu Tanaman disini Oke itu aja ya Feeling cabinet dong Kau dekoratif Sementara ini masih dekoratif Sebenarnya ada gunanya sih Katanya itu di feeling cabinet Terkadang ada mungkin kayaknya Kayak ruangan Ruangan warp Apa sih itu Pokoknya katanya feeling cabinet berguna Kita harus hire Ini suster Buat disini Oke setelah itu Nah ini udah ada antrian Kalau kita Poin ke ruangan yang ini Bakal kelihatan Situ ada Satu dan dua Berarti Ini urutan antrian pertama Dan kedua Untuk disini Selanjutnya kita bikin Now we are everything Wini untuk Lugian pengusaha Kita bikin lagi Apa ya Sementara ini Belum ada kebutuhan Kebutuhan apapun ya Jadi kita Dekorasi Dekorasi dulu Saya pengen bikin ruang Tung Semacam ruang Tunggu disini Oh saya pengen bikin ini Ruang ini Ini tempat resepsionisnya Dia ada empat lah ya Biar keren gitu Udah kayak Ngobundar gitu Saya say one thing Atau kalau enggak Tiga dulu lah ya Pasti Sometimes Sometimes Dia bakal berguna ya Sometimes Bahasa Inggrisnya itu Masa satu satu pasti bakal berguna kok ini Keren banget kan Tapi kok ini gak cerdas ini Kalau gitu kita harus hire asisten Asisten kan itu Ini kalau ada dua ini Berarti bisa tambah 50% Customer service skill Kayaknya ini penting coy Biar dia ramah Kita bikin like kursi-kursi Tunggu di depan sini ya Untuk nunggu disinilah ya Kayak itulah Kita bikin Mirip itu Satu Terus Oh disayangkan ini ada Udah ada disini ya Udah gak bisa balik Sangat disayangkan Saya goblok bikinnya Nah gitu aja lah ya Kalau terus Habis itu kita bikin lagi di Sini janganlah orang masukkan Gak boleh kasih ruang tungguin itu Terus Ah ini Kita bikin lagi di sini Nah udah jadi coy Udah nice banget kan Nice banget ini Lalu kalian lihat kan Jadi dia masuk Daftar disini Lalu Wah Keren banget coy Dia duduk disini Menghadap ke sana Jadi bagus Bisa menghadap ke resepsionisnya Dan bisa menghadap ke kantor-kantornya nih Wah nice banget lah ya Wah aduh Kok saya mainin-mainin kameranya Kayak keren banget juga ya Terus Apa lagi ya berikutnya Kita Oh ini ada Ada Kayaknya ada Oh new illness club discover Orang party kayak semacam Ada penyakit baru yang Berhasil kita temui Yang kayaknya Dari pasien-pasien Oh reputasi kita naik lah pokoknya Reputasi kita naik Kalau dokter-dokternya Andal lah kayaknya Good news We have 5 pasien Oh udah 5 pasien Yang kita sembuhkan coy It's total boost Our reputation Which will attract even more Oh jadi malah makin banyak Jadi naik rating-rating hospital kita Makin banyak lah Bisa dateng batang pasien Wah kok saya keluar ya Mungkin ya dong Kita katanya harus Ini hire janitor Ini dong yang bisa berbaiki Ih apa tuh ya Reduce boredom Oh ini kayak brosur-brosur Untuk itu ya Supaya orang-orang gak bosan ya Oke lah kita taruh disini ya Satu Kayak satu Dan sini Dua ya Nice kan Mantap coy Oke kita udah waktunya Udah waktunya kita bikin staff room Buil staff room Oke Waktunya kita untuk Buil staff room Kita bikin staff room Itu dimana ya coy Kita bikin staff room Di belakang sini deh ya Wah kita bikin staff room Di sini dan panjang coy ya Kita taruh disini Kita taruh sofa nya Locker gak apa Inks room prestige Oke kita taruh disini locker lah beberapa ya Hmm Kita taruh disini aja lah ya Dua Ija Ija aja locker ya Inks comfort Inks comfort oke ya taruh sofa coy Oke kita taruh disini Oke kita taruh disini Berikutnya kita taruh Ada apa lagi Ada ini Penaman-penaman Oke kita taruh disini Pojok Apu-penaman kebakaran Oke kita jendela Tempat sampah Tempat sampah di Disini aja lah yaudah Gak ada lagi sih ya Oke kita bikin sofa ya coy Kita bikin sofa Nah weenak sofanya coy Kita taruh sini dong Gak ada bisa diskusi dong Kalau kita pengen Oh kalau kita taruh sini Gak bisa ke sana Wah jadi staff room coy Keren coy staff room kita kan Ada pesan masuk Aterm control Oh iya oke Gampang coy Ayo apa ada masalah Di kita punya ini Cara tau ada masalahnya Gimana ya Toilet unlock Oke bisa bikin toilet Room Oke kita bikin toilet dulu ya coy Gimana toiletnya Oke toilet disini ya Nanti kita bakal bikin room disitu kok Radio I went to the Cirque de Parfait recently I was impressed by how experimental the axe were Terus toilet Toilet I realized it was facing the wrong way And just looking at the tent wall Oh toiletnya Satu Dua Tiga Terus Washtafelnya Washtafelnya kita bikin disini Satu Terus handrairnya Dua Washtafelnya lagi Tiga handrairnya Tiga handrairnya Untuk ini Boker Tapi jangan lagi ya Pokoknya ini lah Tanaman-tanaman lah ya Ini juga lah Kalo ada kebakaran Kali aja kebakaran di toilet Coy Mungkin saja Wah golden toilet saya udah ada Tapi pake k40 Nanti aja lah ya Golden toilet itu Saya dapet di LC Itu ya Itu golden toilet Golden toilet itu Gak semua orang dapet Kayaknya Itu adalah DLC Kalau kita udah register Di website nya sehingga Jadi buat temen-temen Yang main 2 point hospital Tapi pengen dapetin Golden toilet Temen-temen tinggal cari di google Atau di website Resminya ada kok itu Register aja Cara dapet golden toilet Oke Oke kita buat lagi GP office lagi satu lah ya Anak-anak biasanya sih Ini GP-GP sih Yang bermasalah Maksudnya kayak Banyak banget orang yang udah antri Jadi saya bikin General Oh dia general diagnosis aja dulu ya Ini bedanya Ini sama si GP nih GP ini kan Gunanya ini Diagnosa Konsultasi Dan basic-basic Human interaction Baru setelah itu Nanti Kok kalau pasien itu Must visit a GP A GP at A stack of diagnosis Jadi setiap kali Dia harus diagnosa Dia itu harus lewatin dulu Jadi udah dia kesana Terus nanti si kantor GP ini Decide Memutuskan Where to send them next Ya kayak Pasiennya harus kesini dulu Nanti disini diarahkan Sedangkan general Diaknya ini Kayak udah ini Yang biasanya diarahkan Kesini Disini ada Diagnosa Diagnosa Basic-basic diagnosis For scanning and reflex Check Oke Betapa tetap ini penting loh ya Kita bikinnya disini ya Disini disini ya Terus pintunya di Terus ini disini Ini butuh Ini butuh Sampai butuh dong Ini aja lah Ini lagi males Lagi males Kasih Sampai butuh Sampai butuh Sultan Jadi disini Ini bakal Saya bikin disini Bakal ada Ring machine Kalau cukup Cukup Oke Nice Kita disini Atau ruang antrean lah Iya coy Oke Terus disini Bikin lagi ruang tunggu Ruang tunggu Dan ruang tunggu coy Nice kan Disini ruang tunggu Berapa dong ya Ya Waduh Kok itu jadi bentuknya Bukan bentuknya sih Kok dia disitu Gak imbang gitu dia Ini dong Berikan sedikit Keseimbangan dong ya Wah Dia simbang Tapi goblok ya Gimana ya Bagusnya Keseimbangan Yang goblok Ya gitu aja lah ya Bagus Udah bagus Kayaknya Udah cukup lama Durasi videonya coy Kayaknya videonya Sampai sini aja lah Nanti kita lanjutin lagi Pokoknya hari ini Kita berhasil Untuk Jadi kemarin itu kan Part 1 itu kan Perkenalan Jadi abis itu Kita hapus ulang Datanya Terus kita buat ulang Jadi sekarang ini Udah tertata rapi Setiap kali kita bikin ruangan Kita udah kasih dekorasi Terus Dekorasi Terus Kita udah Pikirkan masa depannya Ini bloknya Toiletnya gini Biar bisa bikin Lorong-lorong Kayak begini Udah banyak kursinya Resepsionisnya udah 3 Biar gak kebanyakan Antrian Nanti dia pengen Ngantri lagi Terus kan capek Kalo pasien kita Ngantri-ngantri lagi Coy Terus Staff roomnya Udah ada Udah Udah GGWP Udah nyaman banget Kursi gamingnya Udah nyaman banget Coy Kursi gaming Coy Ini juga Kita udah Udah Mengutamakan Kebahagiaan Dan Gak bosannya Pasien Jadi kita ada ini Wah tumbuhan ini Kok mati ya Kita hire lagi More janitor Yang berpengalaman Oke Kita Dia kayaknya udah bertugas langsung Ke sini Dia bertugas ini Oke oke Mantap mantap Dia udah mantap banget Oke lah Nanti kita lanjut lagi Kalian kasih saran Kalian kasih saran Saya tambahin GP nya Atau kalian kasih saran Bang 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 Itu kalo hire Dokter itu langsung Yang mahal aja Nanti gunanya Gini 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 Atau bang 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 Pindahin ke kursi Yang gak efisien Atau apa Bang Banyak Boros banget Tempat itu Di situ Atau bong-bong Duit Kalian tulis Di kolom komentar Kasih saran Saya Coy Oke Kayaknya demikianlah Video ini Terima kasih buat Teman-teman Semua yang udah Datang Dan udah nonton Sampai ke Menit ini Coy Jangan lupa Buat like Jangan lupa Juga Buat subscribe Kalo kalian belum Subscribe channel Saya Dukung terus Saya Terus Support Saya Terima kasih Buat semua Support Support Kalian Terima kasih I love you Thank you Sampai jumpa Ke video berikutnya Hai